Sifat-sifat gaya Berikut adalah beberapa sifat-sifat umum dari gaya. 1. Besaran, Magnitude Gaya memiliki besaran yang dapat diukur dalam satuan Newton, N, atau satuan lainnya, tergantung pada sistem pengukuran yang digunakan. Besaran gaya menunjukkan kuat atau lemahnya pengaruh yang diberikan pada objek yang dikenai gaya. 2. Arah, Direction Gaya memiliki arah yang menunjukkan arah ke mana gaya bekerja. Arah gaya dinyatakan dalam vektor yang dapat berupa panah yang menunjukkan arah gaya tersebut. 3. Titik Aplikasi Point of Application Gaya bekerja pada suatu objek melalui suatu titik aplikasi, yaitu titik tempat gaya tersebut diterapkan pada objek. Titik aplikasi gaya dapat mempengaruhi bagaimana objek bergerak atau merespons terhadap gaya tersebut. 4. Interaksi Interaction Gaya terjadi sebagai akibat dari interaksi antara dua atau lebih objek. Misalnya, gaya gravitasi terjadi karena adanya interaksi antara masa dua objek yang saling tarik-menarik. 5. Jenis Type Ada berbagai jenis gaya, seperti gaya gravitasi, gaya elektromagnetik, gaya gesekan, gaya tarik, gaya dorong, dan lain-lain. Setiap jenis gaya memiliki sifat-sifat khusus yang mempengaruhi bagaimana gaya tersebut bekerja pada objek. 6. Prinsip Tindakan Reaksi Action Reaction Principle Menurut hukum ketiga Newton, setiap gaya aksi memiliki gaya reaksi yang sama besar namun berlawanan arah, yang bekerja pada benda yang berbeda. Artinya, ketika suatu objek memberikan gaya pada objek lain, objek tersebut juga akan menerima gaya reaksi yang sebanding. 7. Superposisi Superposition Jika ada beberapa gaya yang bekerja pada suatu objek, gaya-gaya tersebut dapat digabungkan secara faktorial menggunakan aturan superposisi. Hal ini memungkinkan kita untuk menganalisis pengaruh beberapa gaya yang bekerja pada suatu objek secara terpisah. 8. Proporsionalitas Proporsionality Dalam beberapa kasus, gaya dapat berperilaku sesuai dengan hukum proporsionalitas, di mana besar gaya berbanding lurus dengan perubahan atau deformasi objek yang dikenainya. Contohnya adalah hukum huke yang menggambarkan gaya pemulihan elastis pada pegas. Pemahaman terhadap sifat-sifat gaya sangat penting dalam mempelajari fisika dan menerapkan prinsip-prinsip fisika dalam berbagai situasi nyata, seperti dalam mekanika, elektromagnetisme, dan dinamika benda langit. Terima kasih telah menonton!